Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbi ajma'in Amma ba'du Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita bisa Membahas sedikit Tentang ilmu Terkait Awal bulan Awal tahun Hidriyah ini Kita sudah memasuki Bulan Muharram yaitu Awal bulan di tahun Hidriyah yang mana Bulan Muharram sudah kita Ketahui termasuk salah satu dari Ashurul Hurum Ashurul Hurum itu dimulai dari bulan Dulqodah, Dulhijah, Muharram Dan Rojab Dan ini adalah Ashurul Hurum yang berurutan Yang nomor tiga Dari bulan Dulqodah Amalan yang paling utama Ketika kita menghadapi Ashurul Hurum Yang tepatnya disini adalah Bulan Muharram adalah puasa Karena ada riwayat Kalau puasa yang paling utama Setelah puasa Ramadan Adalah puasa yang dilaksanakan di bulan Muharram Kemudian Ada juga riwayat Yang mengatakan Satu hari Puasa satu hari di bulan Muharram Itu Sepahalanya seperti puasa Tiga puluh hari Dari selainnya bulan Muharram Kemudian Di dalam bulan Muharram Itu ada hari yang spesial Yaitu hari Ashuruk Hari Ashuruk ini sudah Masyur Sejak zaman Bani Israel Jadi Bani Israel itu Sama pengiran Disyariatkan Untuk berpuasa Cuma satu kali Dalam satu tahun Yaitu di hari Ashuruk Dan Kesunahan puasa itu Tetap Terus berlanjut Sampai Zamannya kanjeng Nabi Jadi kanjeng Nabi itu Memerintahkan umatnya Untuk puasa Di bulan Ashuruk Cuma Sebagai pembeda Katakalah Kita dengan Orang-orang Yahudi Yaitu Zamannya Bani Israel itu Kalau puasa Cuma satu hari Yaitu di hari Ashuruk Saja Maka ulama mengatakan Selain ini juga Dari kanjeng Nabi Sunah Kita juga puasa Di Tasu'a Jadi kita puasa Satu hari di bulan Ashuruk Dan tanggal 9 Yaitu Tasu'a Sebelumnya Dan orang yang Tidak sempat Di tanggal 9 Itu tidak sempat berpuasa Maka disunahkan juga Dia Untuk berpuasa Di tanggal Kesebelasnya Supaya berbeda dengan Orang-orang Yahudi Terima kasih